Intro Ya jadi halo guys, balik lagi sama gue Faat Jadi Faat kali ini bakal review salah satu motor Yang belum pernah direview nih Jadi motor ini belum pernah direview di channelnya Faat Dan emang karena belum ada kenalan dan temen yang punya motor ini Yaitu sesuai thumbnail itu motor Aerox New Tapi yang sudah dirombak sedemikian rupa Jadi ini modifannya udah lumayan all out gitu Jadi part-part yang dipakai hampir full untuk bagian eksteriornya Makanya Faat tertarik dan baru kenal tadi waktu Faat Sanmori di KFC Dan ternyata ini orang jauh juga Jadi sekalian untuk oleh-oleh dari orang jauhnya nih Kita langsung panggil aja onernya nih Halo Pasti lho Ini namanya siapa nih? Gio Fani Feli Berarti orang jauh? Katanya orang mana orang jauh? Tanggrang Selatan Orang Tanggrang Selatan Langsung direview sama Faat ya? Iya Gak apa-apa nih dibongkar Gak apa-apa Sebelumnya pengen nanya dong ini berarti Aerox tahun berapa nih? 2021 2021 yang new Yang bentuknya udah paling terbaru berarti ya? Iya betul Udah dirombak sedemikian rupa Kenapa milih Aerox buat dirombak? Suka aja sih Suka aja Gede gitu ya motornya Tapi metik Semok juga dilihat Semok juga Kata orang Bandung mah Bahenol 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 Jadi sekarang kita review motornya gak apa-apa nih? Boleh Siapa Pengen nanya dulu Instagram A-nya apa nih? Instagramnya Gio Fun Fly Ada TikToknya juga? TikToknya ada sama sih Oh sama dua-duanya Ada disini dua-duanya Langsung nanti cek aja Kalau misalnya nanti pengen Nanya-nanya lebih detail Boleh langsung ke A-nya aja Sekarang kita review dulu motornya gak sikit? Gak sikit Nah, jadi sekarang kita bakal langsung review Ini motornya siapa tadi? Ada namanya gak? Elea Elea Apakah review Elea dari bagian depan bawah dulu nih? Oke Bagian depan bawah apa aja yang diganti? Ini sparkboard Kevlar 4Gate Red Terus upside down Kitako Disk Kitako Kaliper Kitako Baut Full Pro Bolt Kaliper RCB Kaliper RCB Salah Tenang Untuk bagian sparkboard tadi di harga berapa tuh? Sparkboard di Rp650 Untuk upside down nya? Upside down di Rp3.2 Kaliper di Rp650 Selang di Rp950 Selang Hell Benar Terus untuk DC tadi? Oh iya DC Kitako di Rp350 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 Terus lanjut ke apa lagi nih bagian depan bawah? Pelek sih Pelek pakai apa ya? RCB Di repaint Red Anodize Jadi Dove Itu RCB yang tipe apa tau? RCB SP811 SP811 yang paling 6 Iyap Iya betul Terus untuk bagian ban nya di balut pakai ban apa? Ban pakai Pirelli Diablo Rosso Scooter Pirelli Diablo Rosso Scooter Iya Ukuran 120x70 Itu di harga berapa Pirelli? Satu set sih di Rp1.500.000 Untung Pelek tadi di harga berapa? Pelek di Rp2.2 sekarang Terus untuk bagian depan bawahnya si Elena ya? Elea Elea Untuk bagian depan bawahnya si Elea apa lagi nih yang udah diganti? Udah Udah sih untuk itu aja paling Jadi sisanya itu yang warna emas-emas ada baut-baut Pemanis ya? Iya pemanis lah itu Pro bolt Paling satuan harganya belasan ribu ya? Iya belasan sampai Ya Rp25.000 lah Paling mahal Rp25.000 lah Jadi untuk bagian depan bawah udah nih? Udah Udah Langsung ke bagian depan bang? Iyap Untuk DASI sama Forgate Red Kevlar Motif Forgate Red ini kena Rp450.000 Rp450.000 Terus Batok nih ya Batok di Depan belakang di Rp650.000 Rp450.000 Untuk warnanya si Elena ini warnanya masih ori berarti ya? Iya Kalau untuk warna bodi tetap ori Karena saya suka warna orinya dia Terus untuk bagian lampu? Masih standar sih Belum diganti-ganti alisnya Baru di smoke aja kali ya? Baru di smoke aja Smoknya makanya spotlight ini? Iya Wrapping Max Dekal Terus untuk bagian depan tengah kira-kira apa lagi nih? Depan tengah nggak ada sih Itu mungkin ya Itu aja boleh Kokpit Aduh Yang untuk kokpit ini apa aja yang udah diganti? Kalau tadi udah ya ini Bagian ini Forgate Red udah Depan belakang Master rem RCB kombinasi Jadi waktu itu beli dua Silver dan Iya Di kombinasiin warnanya Gas Ini yang warna silver ya? Iya Ini silver Terus beli yang red Ngambil ini Di harga berapa? Di harga 950 Kalau satu set Terus Gas Pontan Pakai Kitako Terus Ini Pesen Kevlar Jadi dicetak Ini Bukan Bukan Dicetak Kalau ini 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 Di 280 Terus Tabungnya Pakai Lighttech Yang big Yang big Yang big Yang big Di harga 1.50.000 Di harga 1.50.000 Ditambah bracket WR3 Di harga 1.50.000 Di harga 1.50.000 Di harga 1.50.000 Di harga 2.000.000 Mas 2.000.000 Terus Tadi ada yang ketinggalan Enggrip Oh Enggrip RCB 75 ya Murah 75 Jadi kurang lebih untuk bagian Hogpit Udah Pokpit Udah Kalau ada yang ketinggalan Mas Boleh langsung DM Iya Gampang Siap Oke Untuk bagian belakang kanan Untuk bagian belakang kanan Ini apa aja yang mau diganti Ini ganti Kenapot pasti Pakai GP5 WRX GP5 R1 Itu Inlet 50 Di harga 1.100.000 Lalu Di ganti Apa Radiator di ganti Bipro Yang big ya Iya Yang big Itu di harga 1.50.000 Pemanis Pemanis Terus Sock Pakai all-in Tipe JA767 Ukuran berapa ini Olin 305 Ya 305 Itu di harga berapa Itu di harga Barunya 9 Kalau second Di tujuan Apalagi bagian belakang kanan Untuk pelak sama ban Pelak sama tipe Untuk ban Lebih besar Naik 1 size Di size 150 Per 70 Naik 1 size Untuk harganya Kalau belakang 850 Kalau satu set 1.500.000 Depan belakang Terus paling satu lagi nih Ini ternyata di carbon juga ya Oh iya Ini Cover footstep ya Dibilangnya Itu Di harga 650 650 Iya Kanan kiri Itu untuk bagian belakang kanan Paling apa lagi nih Belakang kanan udah sih Pemanis ProBot ya udah Tolong nih yang warna merah-merah Oh itu Mudflab itu Eh desu ya Harga berapa 35.000 Iya Itu untuk bagian belakang kanan Sial ya Udah nih Udah sih cukup itu aja Kalau ada yang ketinggalan nanti tanya lagi Iya gampang lah itu Sekarang kita lanjut ke bagian belakang kiri Nah untuk bagian belakang kirinya Sial ya Ini apa aja yang diganti nih Kevlar CVT Kevlar CVT Kevlar CVT 4Gate Red juga Itu di harga 700.000 700.000 untuk si filternya aja Si filter ya Untuk si tutup CVT nya Tutup CVT nya sama Di 700.000 4Gate juga 4Gate Red Cuma ini motifnya kurang banyak nih waktu itu Si merahnya ya Iya seratnya kurang banyak Jadi kayak gak kelihatan merahnya gitu Terus Intek 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 pake WR3 Kalo kabel Kitako Kabel itu Kemudian Ini tadi udah ya Paling kiri udah sih itu aja Paling seksi Pak Harem Oh Pak Harem Wih Ini perintilan ya Itu pake Kitako Kitako Harga berapa tuh 120 120 Pemanis lah Dibilangnya masih Jadi apalagi ini paling bagian exterior Sial ya Exterior itu udah Udah sih Paling itu exteriornya Kalo ada yang ketinggalan Karena kalo ada yang ketinggalan Jangan diketinggalan Iya Biar ada yang komen Iya siap siap Jadi sekarang kita mungkin lanjut ke bagian CVT dan dapur pacunya Sial ya Gapapa dibongkar Boleh Gapapa 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 Nah jadi kita sudah di penghujung acara Iya udah nikahan ya Penghujung acara Penghujung acara Jadi Karena tadi untuk bagian exteriornya Sial ya udah beres Aku pengen tanya dapur pacunya ini mungkin dari bagian CVT dulu CVT boleh Recikan CVT nya Recikan CVT nya Kirian nya apa gak Jadi kirian nya itu pake full ultra speed racing nya SRP USR SRP Terus kalo untuk mesin sih standar Hanya di porting sama modif cam Jadi masuknya 150 tune up lah ya Iya lah Jadi belum naik bore up Belum Gak berani lah Karena masih mikir jangka panjang Berarti untuk yang bagian mesin mah ya Masih ngabar sebiasalah ya Untuk bagian mesin udah beres Jadi apalagi nih kira-kira Udah mungkin ya Udah sih itu aja Tapi aku pengen denger check sound nya sedikit coba nyalain aja Boleh Kita denger dulu check sound nya sedikit nih guys Nah jadi seperti biasa kalo faat check sound tuh jangan kebanyakan Sepertinya nanti Keenakan Kalo misalnya nanti pada setuju siapa tau nanti faat ada rezeki jagur beres Kita lanjut ke tanggerang aja nyamperin agio ya Nah bener boleh main ke rumah Siap ke pemula Jadi kalo misalnya nanti komen siapa tau bang test rate yang aeroknya itu Baru nanti kita ke tanggerang ya Siap boleh Jadi pokoknya mah review nya udah beres nih Udah Jadi jangan lupa apa Jangan lupa follow instagram saya At geofunfly dan subscribe channel faat Untuk instagramnya agio ada disini sama tiktoknya juga sama namanya ya Iya betul Jadi sekian dulu mungkin terima kasih Udah mau di review juga Jauh jauh dari tanggerang Karena ternyata faat juga orang poris guys Orang poris asli sana Jadi terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like komen dan subscribe See you di next video Bye bye